Dua jenazah terduga anggota Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Poso yang tewas dalam aksi baku tembak tipa Rigi Mautong, Sulawesi Tengah dengan aparat Satuan Tugas di Nombala. Pada 18 November, sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia bagian tengah tiba di rumah sakit Bayangkara, Palu. Sehingga personil polisi bersenjata lengkap berjaga ketat di sekitar rumah sakit. Kepada wartawan, Kepala Bidang Humas Polda Sultan Komisaris Besar Polisi Didik Supranoto menyebut, berdasarkan hasil identifikasi, kedua orang yang tertembak tersebut memang masuk daftar pencarian orang MIT Poso. Mereka adalah Aziz Arifin, asal Kelurahan Lampe, Rasane Timur, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Wahid alias Aan, alias Bojes, asal Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Sekarang posisinya masih dilakukan otopsi. Kemudian dari hasil sementara yang bisa kita sampaikan, bahwa mereka memang betul luka tembak, karena memang pada saat sebelum ditangkap, diawali dengan kontak tembak. Ayah dan ibu dari DPO Wahid alias Bojes datang untuk melihat kondisi anak mereka. Keduanya mengaku kaget dengan kejadian tersebut dan tidak mengetahui bahwa dia merupakan salah satu yang masuk dalam DPO MIT Poso. Menurut ibunya, keluarga selama ini hanya tahu bahwa Wahid bekerja di Palu, dan terakhir bertemu saat pernikahannya pada tahun lalu. Kedua orang yang diduga MIT Poso tersebut tewas tertembak di salah satu gubuk di area perkebunan warga di Dusun 3, Desa Bolano Barat, Kabupaten Parigi Mautong setelah mencoba melakukan perlawanan. Kedua orang terduga anggota kelompok teror yang dipimpin Ali Kalora tersebut beberapa waktu yang lalu di Tenggarai berada di Kompleks Perikanan Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Di mana tim data semen khusus 88 anti-teror yang dibantu aparat BRIMOB dan TNI sempat menyisir kawasan itu selama beberapa hari. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ranggamu Sabar, Kantor Berita Antara mewartakan.